Halo, kita akan lanjutkan lagi belajar SwiftUI Nah, kita lanjutkan codingan kemarin ya Kita rencananya bikin YouTube UI Ya, seperti ini ya, demonya di simulator ya Kemarin kita udah, pertama udah bikin navigation view Yang di custom seperti ini Nah, video ini kita akan belajar kontennya Seperti ini dalam bentuk list view Oke, langsung saja kita lanjutkan codingan yang kemarin Kemarin kita udah sampai bikin home ya Sekarang di bawah home Kita akan buat Apa ya namanya ya Konten aja ya Konten Konten ya Dia extend ke view gitu ya Biasa seperti ini teman-teman Nah, nanti kita akan menghapus ini ya Yang hello ini kontennya Nanti akan diisi dengan list gitu ya Oke Jadi teman-teman Untuk konten ini Namanya list ya Saya akan di list ini akan ada beberapa Komponen ya itu Ada image, ada text gitu ya Ada image lagi Ada button gitu dan sebagainya Nah Oke Di sini saya akan menambahkan sebuah list Itu Nah, di list ini Karena bentuknya adalah Tumpukan ya teman-teman ya Tumpukan seperti ini Dari atas ke bawah nih Ada dua tumpukan Yaitu pertama Ini dengan ini ada Vstack Nah, kalau yang ini yang bawah ini adalah Hstack Nah, yang gambar dengan ini namanya Zstack Nah, dia numpuk ya Oke Lanjut Saya bikin Vstack dulu Vstack Seperti ini ya Di Vstack ini Saya akan menambahkan Zstack Ya Vstack ini apa? Ya, Zstack ini Ada isinya ada Image Itu ya Nah, image-nya apa? Image-nya akan kita Masukkan dulu ya Di sini Di sini Teman-teman masukkan Kalau bisa Dua ya Atau dua atau tiga Percera ya Konten untuk Isi dari Ini Ya, gambar ini Nah, saya nambahkan dua gambar seperti ini Tinggal di-drag drop saja Oke Image Konten satu ya Nama filenya Nah, di sini Saya biasa Di-resisable Terus Speck ratio-nya Dalar dot filenya Biar penuh Oke Sip Nah, yang text ini Text ini Ya, teman-teman ya Saya ganti dengan Content Ini Save Ya Oke Jadi kan muncul gambar seperti ini ya Teman-teman ya Jadi di sini ada Content Nah, di bawah image Ini Kan bisa teman-teman Lihat ada Durasi video ya 10-10 menit Misalnya Oke Saya tambahkan di bawah image Di dalam z-stack ya Karena si Ininya Numpuk dong Ya kan 10 Menitnya numpuk di image ya Jadi saya pakai z-stack Oke Saya masukkan text ya 10 detik misalnya Seperti itu Ya, teman-teman Oke Saya kasih Padding Oke Paddingnya berapa Paddingnya 5 Seleksi isi Kemudian Background Colour-nya Udah lah Warna putih ya Text-nya Terus Font-nya Caption ya Caption Besar font-nya Namanya Caption ya Kemudian Background-nya Saya atur Dengan warna Hitam Ya Black Lalu Corner Radius-nya 5 Padding-nya Dari Isi Trailing-nya Bawah Kiri Itu 5 Poin Dan Padding Dari Dot Bottom Dari bawah Itu juga 5 Poin Oke Ini kan masih di tengah-tengah nih Jadi si Z-stack-nya Itu saya atur dengan Alignment Alignment-nya adalah Dia karena Di bawah ya Jadi Bottom Trailing Seperti Jadi pas Di sini ya Oke Oke Sekarang Setelah Ini ya Bisa adalah Di dalam Z-stack ya Di dalam Z-stack Seperti ini Di bawahnya Saya kasih Tambahkan Hashtag Lagi Z-stack Ini adalah Tumpukan Desara Horizontal Ya Foto Judul Isi Sama Econ Nah Di Z-stack ini Saya masukkan Image Ya Oke Posisable Biasa Terus Frame-nya Saya atur Dengan Width 30 High-nya juga 30 Ya Lalu Flip-shape-nya Adalah Circle Bulet Ya Oke Oke Di sini Di Apa namanya Di bawah image Eh di sebelah image Ini ya Ada Text ya Nah Text-nya kan Umpuk nih Umpuk Antara Judul dengan Deskripsi ya Jadi pakai V-stack Stack Stack Nah Di dalam V-stack apa aja Isinya Ya Satu Text Itu dulu-dulu ya Namanya Storyal Slip UI Bagian Pertama Jadi ya Lalu Font-nya Hardline Dan Sebelahnya Ada dua Ya Ada dua Sebelah Di sini ya Di sini ada Text lagi Misalnya Deskripsi Ini adalah Deskripsi Video Kita Oke 300 kali Di ton Ton Oke 9 jam Yang Lalu Misalnya seperti itu ya Lalu Dia tipenya adalah Dot Caption ya Dot Caption Kesarnya sekian ya Lalu Saya kasih Faser ya Faser Agar si Icon Ininya Berada di Kojok ya Saya kasih image Oke System name Saja Namanya adalah List Dot Pull Oke Nah Ini Hashtagnya Saya kasih Spacing 20 lah Mungkin ya 20 ya Biar agak Ini agak Masuk Oke Kemudian si Visual stacknya Vertical stacknya Adalah Alignment Itu dia Leading aja Mulai menyalading Seperti ini ya Teman-teman ya Oke Oke Mungkin disini Saya kasih Hashtag aja ya Biar Si hashtag ini Maksudnya Si ini Bisa Stack Set Udah Prodij Set In Del set Set selamat menikmati sip ya jadi seperti ini ya sudah di pojok sebelah kanan ini saya sudah punya konten satu, oke kita run dulu kita run dulu coba kita tes oke, tunggu sebentar hingga proses perbaginya ini sudah jadi oke, sudah jadi ya teman-teman ya satu ya oke, kita coba konten 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 satu sebelah sini ya saya bikin dua ya konten kedua disini gue demo saja misalnya ini tiga oke, saya ganti jadi gambar kedua ya konten dua jadi kita sudah punya dua seperti ini lalu tiga cukup lah ya seperti ini aja buat sementara ya oke sip ya, saya copy jadi tiga konten buat data dummy ya nanti boleh nanti kita tinggal looping saja kalau kita punya data gitu ya gini ya mantap kalau naik dia akan masuk ini dia akan tetap ada ini kalau ini ada jarak seperti ini jaraknya kita kembali ke home ya ke home disini ada navigation view ingat ya di navigation view oke di navigation view kita atur dulu nih teman-teman disini ya di navigation view kita atur navigation bar title titelnya default saja tapi display mode-nya adalah .in ... . 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 hai 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 udah ya seperti ini cuman ini masih masih ada jarak sedikit di sini kita tinggal atur beberapa parameter betulnya teman-teman Hai nah pokoknya satu lagi di sini ya di bawah navigation bar title nya itu kita harus kasih di navigation-view style ya di sini Hai di sini ini jangan di sini ini di sini kalau ya di sini hai 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 Nah jadi jadi enggak ada space lagi ya jadi pendek ya kemudian sini ini saya kasih navigation-stack navigation-view style-stack Hai mitigation-stack tujuhnya perangnya biar nanti di iPad itu muncul ya karena kalau nggak pakai ini nanti di iPad itu navigationnya nggak muncul teman-teman Oke cukup panjang ternyata ya kodingannya yang sudah kita bikin kecoba jalankan satu kali di Hai ini ya Hai eh mantap sekali Oke jadi ya teman-teman ya untuk penem menambahkan list view di sini ya mantap nah data-data ini data di list ini nanti tinggal kita gunakan data saja kita gunakan data dari jason atau dari apa tinggal kita konsumsi misalnya datanya itu data rest API gitu ya tinggal pakai looping saja ya ini buat sementara bodami pakai ini aja oke untuk tutorial listnya di aplikasi iOS dengan menggunakan save UI ini udah beres ya nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang menambahkan tab view Nah oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video seri Swift UI saya berikutnya